Sama saya Krisanti, Disputar Bandung, Remala, pemirsa peluang buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI Kota Bandung beruncuk rasa di Pengadilan Negeri Bandung Kamis Siang. Aksi tersebut dipicu pelaporan yang dilakukan. Salah satu perusahaan di Kota Bandung terhadap 54 karyawannya atas dugaan perbuatan melawan hukum. Pelaporan ke Pengadilan Negeri Bandung oleh salah satu perusahaan terhadap 54 karyawan yang diduga telah berbuat melawan hukum menyulut emosi kaum buruh di Kota Bandung. Kamis Siang setidaknya 50 buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI Kota Bandung mendatangi kantor Pengadilan Negeri Bandung untuk beruncuk rasa mendukung rekan seprofesi mereka yang dilaporkan pihak perusahaan. Kaum buruh mengecam perusahaan telah melecehkan kaum buruh. Pihak perusahaan menuntut ganti rugi 13 miliar lebih kepada 54 karyawan yang dilaporkan. Buruh pun mendesak Pengadilan Negeri Bandung bersikap adil dalam menyikapi permasalahan ini dan menolak semua bentuk laporan maupun gugatan pihak perusahaan. Masalahan ini berawal dari protes 54 karyawan terhadap perusahaan. Perusahaan mereka ketika pembagian THR dan tabungan pada tahun 2017 dianggap tidak transparan. Alih-alih mendapatkan tanggapan, ke-54 karyawan tersebut justru dilaporkan pihak perusahaan ke Pengadilan Negeri Bandung yang menuntut ganti rugi 13 miliar rupiah lebih. Yuwana Kurniawan, Bandung TV